Dimi Allah, Allah akan selalu memberkahi Bapak. Kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak berjalan sendirian. Dengan izin Allah, kami akan selalu ada di samping kanan kiri Bapak, dan di hadapan Bapak, dan di belakang Bapak. NPR, Republik Indonesia. Nah, di sini, ya kan? Nah, kita ini, di sini, pertama adalah syukuran atas bebasnya Edi Mulyadi dari penjara. Nah, karena syukuran ini penting untuk mengenang bahwa Jokowi ini paling banyak menjarain orang. Ya kan? Paling banyak. Ini salah satu buktinya yang dipenjarakan. Saya juga, ini juga, ya kan? Abel Marathi 10 bulan. Mak Yani hampir ditangkap. Kita ini orang-orang yang melihat rejim paling buruk di Indonesia ini rejim Jokowi. Mungkin kalau kucing kalian mati, kalian akan menyalahkan Jokowi. Ya, kalau nenek kalian meninggal dunia karena tua, mungkin kalian juga akan menyalahkan Pak Jokowi. Semua salah Pak Jokowi. Saya kadang heran, apakah ini kualitas mereka? Yang mengaku cerdas. Yang mengaku pintar dan berpendidikan tinggi. Semua salah Pak Jokowi. Terus maksud kalian itu mau apa? Ya, bukankah Edi Mulyadi ini sering sekali menghujat pemerintah, apalagi Pak Jokowi. Tetapi dalam kasus dia di penjara, karena penghinaan terhadap suku, yaitu masyarakat Dayak. Ya, semua salah Jokowi. Semua salah Jokowi. Sudah, salahkan semuanya. Terus apa mau kalian itu seperti apa? Apakah ini pendidikan yang kalian ajarkan kepada generasi muda sekarang itu? Yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain? Ya. Tidak mau enestropeksi diri. Semua salah rezim. Ingat, suatu hari nanti di akhirat, kalian juga akan dituntut pertanggung jawaban atas apa yang kalian lakukan. Dan atas apa kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Allah Maha Baik. Allah tidak tidur. Ya. Jaga mulut kalian. Jaga kata-kata kalian. Kalian menganggap berpendidikan tinggi. Tetapi inilah sebenarnya yang kalian ajarkan kepada generasi muda kita. Generasi yang lemah. Yang selalu menyalahkan orang lain atas setiap kejadian yang mereka alami. Miris sekali. Bangsa ini miris sekali. Karena orang-orang seperti mereka. Sampai-sampai seorang Habib dari NTT menangis. Menangis karena kasihan dengan hujatan-hujatan. Hinaan-hinaan catian-catian yang ditujukan kepada Jokowi Dodo. Saya tidak bisa pikir apa yang merasuk kalian. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa seseorang yang bernama Jokowi Dodo, Bapak Presiden Republik Indonesia kita. Icon kita. Akat martabat bangsa kita. Yang kalian cacimaki, kalian hina sepanjang hampir lima tahun. Bahkan hal itu juga berlaku bagi keluarganya. Dan yang lebih memilukan, bahkan tak ketinggalan, ibu beliau pun kalian hina. Tetapi membuat kami tambah terharum. Tidak ada rasa marah yang berarti atau berlebih-lebihan dari nilio. Bahkan oleh ibunya. Beberapa sumber mengatakan, telah memaafkan kalian. Dan bahkan selalu mensupport dan selalu mendoakan anaknya, yakni Bapak Jokowi Dodo. Ingat, doa seorang ibu dari anak yang kalian zalimi, yang kalian fitnah, yang bekerja. Membangun bangsa yang luar biasa besar ini. Saya tidak bisa pikir. Kami, Anda ingat bukan? Indonesia Timur, Papua, identik dengan kemiskinan. Ketertinggalan dari berbagai aspek. Betapa mahalnya harga-harga barang. Betapa langkahnya BDN. Betapa langkahnya sinar listrik yang telah kalian alami selama bertahun-tahun lamanya. Sangat mudah sekali, teman-teman. Saya ikut sedih sekali. Bagaimana tidak sedih seorang pemimpin. Mereka hujat, mereka hina dengan seenak hatinya. Seenak perutnya. Sungguh saya tidak habis pikir. Tidak habis pikir. Kalau toh seorang pemimpin melakukan kesalahan. Tegur dengan cara yang baik. Agama telah mengajarkan itu semua. Bahkan sekelas fir'aun pun. Allah melarang untuk melakukan sesuatu kekerasan. Untuk menyadarkan fir'aun. Tapi ini Jokowi. Allah pun menyuruh sekelas fir'aun pun, Musa. Dengan cara baik-baik. Ini Jokowi, bro. Saudara kita. Pemimpin kita. Apakah sehina itu? Apakah separah fir'aun? Kalian sangat keterlaluan. Puluhan tahun. Hanya dengan seorang. Yang kalian hinda Jokowi, dodo. Lima tahun yang lalu. Beliau sempat datang pertama kali di Diapura. Dan beliau menyaksikan kesemuanya itu. Dan beliau berjanji di hadapan kami. Bahwa beliau akan datang. Minimal satu tahun. Tiga kali. Dan beliau membuktikan hal itu. Saat itu juga kami. Benar-benar merasakan ada titik harapan. Ada jawaban. Doa. Dari Tuhan. Melalui sesuatu beliau. Dan beliau melakukan semua. Kemajuan yang begitu pesat. Dan perubahan yang begitu signifikan di tanah Papua. Lantas. Kalian ingin merampas semua itu dari kami. Selamat puluhan tahun kami menderita. Dan baru lima tahun belakangan ini. Kami betul-betul mendapatkan semua. Berkah harapan dari Tuhan. Melalui Jokowi Dodo yang kalian hina. Bukah setelah tidak langsung kalian juga menghina kami. Kalian mencipir kami. Bahkan kalian mengancam kami. Masyarakat Indonesia Timur. Karena bagi kami. Jokowi merupakan bagian yang terpisahkan dari harapan kami selama ini. Saya bersadar. Orang yang begitu tegas seperti Bapak Jokowi Dodo. Mungkin dikarenakan dia memang seorang yang memang terlahir dalam keadaan susah. Amat miskin. Di bantaran kali. Orang seperti demikian yang terbiasa dengan kehidupan yang amat miskin dan susah dan selalu mengalami penderitaan dan selalu dalam pandangan sekililingnya beliau dengan identif kemiskinan, kesengsaraan. Beliau akan membentuk jiwanya yang serba sensitif, penuh kepedulian. Dan itu terpatri dalam bentuk mentalitas beliau. Yang bisa sering kalian melihat dengan cara belusukannya beliau. Bahkan setiap bencana alam, daerah yang terkena, selalu beliau datang. Kalian anggap ini apa? Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan, teruslah bekerja dan berjual. Jami Allah, Allah akan selalu memberkahi Bapak. Kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak berjalan sendirian. Dengan izin Allah, kami akan selalu ada di samping kanan kiri Bapak, dan di hadapan Bapak, dan di belakang Bapak. Doa kami selalu mengertai-Mu. Wahai Bapak Jokowi Dodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibawa kemana bangsa ini? Kalau masih banyak orang-orang bermental seperti ini. Selalu nyalain orang, nyalain orang, nyalain orang, nyalain orang, nyalain pemimpin, nyalain pemimpin, nyalain pemimpin. Atas sesuatu hal yang terjadi kepada dirinya. Kenapa hatinya tidak tergerak untuk melakukan perubahan sendiri? Mental-mental seperti ini di bangsa Indonesia sangat luar biasa. Mau dibawa kemana? Apakah ini contoh yang kalian berikan untuk generasi muda kita? Miris, sangat miris. Kalau pemuda-pemuda kita, generasi muda kita melihat ini. Orang-orang yang selalu menyalahkan, nyalahkan, nyalahkan. Khawatir mereka semua, anak muda-muda kita akan menyontoh perbuatan kalian. Terima kasih teman-temanku. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati